di mana Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini akan tumbuh di kisaran 3,7% dan kembali meningkat pada tahun depan menjadi 5,2%. Angka tersebut didapat terwujud jika pemulihan ekonomi di tahun depan dapat dicapai. Serta Indonesia tidak mengalami gelombang COVID-19 akibat munculnya varian baru Omikron di tengah vaksinasi yang belum rata. Bank Dunia mengingatkan pemulihan ekonomi dapat berlangsung optimal disertai percepatan vaksinasi COVID-19 hingga mencapai 70% dari populasi pada tahun depan. Meski demikian, ketidakpastian pandemi masih menjadi tantangan bagi semua negara dan bahkan mencuat istilah bahwa COVID-19 berpotensi menjadi endemi. Pelantaran COVID-19 tidak akan hilang begitu saja dalam waktu yang cepat. Bank Dunia meminta arah kebijakan moneter dan fiskal domestik yang tetap akomodatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun depan dengan dukungan pertumbuhan perdagangan global dan kenaikan harga komoditas yang moderat di tengah pengetatan kondisi keuangan global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!